raja kita bila memang hak jatah kita pasti sampai lawan kita tapi bila kita memang kada cagaran mendapat akandang itu dalam ilmu Allah usaha kaya apa aja kita kada mau dapat usaha kawa dituruti tapi raja kita kada cagaran kawa dituruti ada orang usaha pina bagus kita turuti toko yang lebih genal pada ini barang yang lebih lengkap dari ini bahkan bila ada orang yang artinya kita murahi misalnya pada orang itu anak kematian usaha ini amun dasar artinya ini yang itu dasar ditakdirakan Allah ta'ala nyaman pada kita kada cagaran kawa kita anak usahain itu, kita maka berdusa kita berdusa, karena hasat dengki tadi ada di hati ada kisah seorang soleh seorang ahli ibadat ini sesudah sembahyang tahajud di tengah malam ini ada mimpi ada isyarat isyarat itu ujar yang orang yang menandatangi dalam mimpi artinya di tangah hutan sana sekian jaraknya ini alamatnya itu ada harta terpendam dan itu jatah ikan ini bahari kejadian bahari lalu bangun pekisah lawan nang dini ujar ujar nang laki banyak aku tadi tak mimpi ada didatangi orang memadahi lawan di aku artinya sekian-sekian tempatnya di tengah hutan itu kada daampunnya hutan ini kada daampunnya bahari kada kayak peraturan wajah ini bang hutan laut gunung milik negara artinya disitu ada harta terpendam dan ujar ujar nang menandatangi dalam mimpi itu hak kita jadi ujar nang laki makasih datangi alamat nang dipadahi orang dalam mimpi tadi datangi ujar nang laki bila mimpi mengerajaki kita ini nang datang lawan kita orang yang berendak disini orang yakin orangnya panah haju tak pulang tengah malam jadi malam kedua datang pulang isarat tadi artinya di tempat ini 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 jaraknya sekian itu ada harta terpendam jatah ikam bangun dari goreng bagi salam ini ada pulang kita utam mimpi artinya memandahi pulang dasar jatah kita harta nito ujar nang bini dan apalagi dihadangi aduh mimpi bila memang itu jatah kita ini nang datang ke kita ini nang datang ini dua malam sudah kemudian malam ketiga kita mimpi pulang kayaknya tadi mimpinya persis lawan malam pertama memandahi harta akhirnya nang laki ini tetap karena dipadahi itu jatah ikam dalam mimpi itu dipadahi kenapa gunanya kita mencari kenapa kita gunanya mendatangi orang sudah mendahi orang sudah menjamin itu jatah kita 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 mendatangi imun kita mendatangi imun kita mengusahai berarti kita ada yakin dengan ujar orang tadi nang selama ini kita kada cari-cari makan hak minum hak dicukupinya hak jadi kita cukup hati apa nang ada perkara nang ujar dalam mimpi ada harta terpendam jatah kita bila memang jatah kita emangnya sampai ke kita esok harinya nang binti ini karena mungkin sedikit sangkal kalau nang laki jawaban nang kaya itu berkisah-kisahai berkisah dan orang tetangga di hingga rumah laki-kutuh kan berpemalam ini dapat isarat ada harta terpendam nang artinya dijatahkan segen kami tapi laki-kutuh kan dihendak mencari laki-kutuh kan dihendak mendatangi lalu berkisah-kisah lawan binti jiran tetangga nang ada di sekitar rumah tadi nah diantara tetangga itu ada nang artinya nang apa nang kapingin lalu berkisah lawan laki banyak-banyak artinya jiran tetangga kita ada temimpi dapat isarat artinya sekian kilometer artinya di tengah hutan sana ada pohon nah di bawah pohon itu artinya di sekitar pohon itu di dalam tanahnya ada harta ada peti di dalam pati itu ada harta ijabahnya gak dihendak cakapang pihak yang mendatangi cakap pihak yang mendatangi malah kita sugi hartanya segin kita kita mau mulai rumah kita mau nukar motor macam-macam seperti biasanya nang laki ini hakun apa ujar bini malamnya tulak tulak dua laki bini itu tulak mendatangi hutan sampai ke tempat yang dipadahi sesuai ciri dasar ada dasar ada dasar ada ciri-ciri yang dipadahi ciri-cirinya di tempat ini dasar ada ada pohon dan ada ini-ininya yang sesuai tanda lalu ditabuk tanah di sekitar situ dasar ada pati dasar ada pati lalu diangkat pati itu diangkat pati begitu dibungkar pati itu dibuka pati itu wadah itu sekalinya bukan harta bukan amas bukan perhiasan tapi bubuhan kalajengking bubuhan kalak kalajengking pada sarik yang memamai yang mengambil pintarinya kita punya langsung menutup ke pati tadi apa banyak nah sebagai pembalasan dendam kita kita bawa pati kita timbay ke rumah tetangga kita yang mendustai kita nah lalu malam itu juga dibawa oleh dulu ke bini tadi pati si kalajengking si orang tadi bakas tahajud bakas sembahyang sudah selesai sembahyang begitu saya sembahyang ini dikajutakan oleh ada pati yang gugur mulai hatap rumah pas dihadapan seorang nampak lagi orang miskin hatap pada tambus ya Allah tiba pati nah bungkas hatap orang gugur pas dihadapan untung ada anak kepala anak kepala bincel lalu dibuka pati itu oleh si orang saleh tadi sekali dibuka ternyata dalam pati itu amas dan perhiasan ada yang menimbai tadi hantak maha pusakan mendustai dianggapnya ternyata ketika sampai kepada memang ampunnya yang jatahnya dilempat itu bukannya kalah jengking tapi ternyata amas dan perhiasan lalu ujaran lelaki nah umannya kalau ikan bila memang jatah kita hak kita ada cegaran kemana ini yang datang kepada kita ada usaha kita mencari ada usaha kita mendatangi ini yang datang lawan kita bah nyaman bila bak yakinan kita ini di alam rahim sudah ditentuakan umur rajaki sudah ditentuakan lawan apakah kita ahli surga atau ahli neraka sudah ditentuakan waktu di alam rahim lalu kita mahakuni lalu dijulung ketika kita hantak keluar catatan amal tadi ketetapan ketetapan umur kita berapa rajaki kita berapa kita ahli surga atau kada dijulung orang catatan tadi lalu ketika kita lahir maka kita mengganggam kenapa diganggam catatan catatan kita cegaran sampai mati lalu anak-anak yang lahir itu mengganggam tangan mengganggam itu karena membawa catatan itu tadi yang sudah ditetapkan tadi keputusan tadi dan kita mahakuni kita lalu kita keluar amun kita mahakuni kita mati dalam parut kalau kita berumur nah itu amun kita mahakuni itu nah jadi catatan rajaki itu sudah ada mulai dalam parut sudah ada bila kada habis rajaki kada mati kita kita misalnya rajaki ditetapkan mulai lahir sampai mati itu 10 miliar 10 miliar bila kada habis 10 miliar itu kada mati karena itu banyak kalau kita melihat orang garing neng garing ada makan apa-napa timbul sigar anak makan ini anak makan itu jadi neng keluarga ini sigar sudah sigar abah sigar mama kenapa anak makan ini makan itu bertagih ini bertagih itu nah ditulus akan timba sudah makan yang dikahan dakinya timbul timbul bebanget mati karena itu mahabisakan rajaki mahabisakan rajaki dan mati 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 Terima kasih.